Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, masih ingatkan dengan video ini? Iya, ini adalah Masjid Al-Masun Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat lebih detail tentang masjid ini Jika di video sebelumnya kita hanya berada di luar Kali ini kita akan melihat bagaimana kemewahan di dalamnya Ikuti terus dan simak video ini sampai habis ya teman-teman Nah, untuk kali ini kami datang ke masjid ini pagi-pagi waktu subuh ya teman-teman Jadi nanti kalau kita ambil video sekalian melihat-lihat detail-detail kemewahan masjid ini Tidak begitu rame, jadi lebih leluasa Alhamdulillah kita sudah sampai, kita cari tempat parkir dulu ya Nah, ini adalah gapura pintu masjidnya teman-teman Sangat mewah sekali ya Masya Allah Yuk kita masuk ke dalam area masjid Ini adalah Masjid Al-Masun Biasa juga disebut dengan Masjid Raya Masjid ini ada di Jalan Mahkamah nomor 74C Atau juga di Jalan SM Raja nomor 61 Sama saja teman-teman Kalau Jalan SM Raja ada di sebelah sisi utara masjid Sedangkan Jalan Mahkamah ada di sisi selatan masjid ya Ini adalah prasasti yang menjelaskan bagaimana sejarah masjid ini berdiri Masjid ini dibangun oleh Sultan Delhi kala itu Yaitu Sultan Ma'amun Arasid Perkasa Alam pada tahun 1906 Dan selesai tahun 1909 Pembangunan masjid ini menelan biaya sekitar 1 juta golden teman-teman Hampir semuanya berasal dari kantong pribadi Sultan Delhi kala itu Tapi ada kabar juga kalau pembangunan masjid ini dibantu oleh pengusaha kaya asal Medan Cong Avi Entah benar apa enggak penyebutannya seperti itu Susah bacanya teman-teman Memang kalau diperhatikan masjid ini sebenarnya lebih megah daripada Istana Ma'amun ya Yuk kita masuk ke bangunan utama masjid Masjid ini berbentuk segi 8 dengan 1 kubah besar di tengah Kemudian ada kubah kecil-kecil sebanyak 4 di sisi barat, selatan, timur, dan utara Saat ini kita ada di pintu utama di sebelah utara ya teman-teman Atau di kubah yang sebelah utara Sebelum masuk ke ruangan utama masjid Di sini ada teras atau lorong yang menghubungkan antara pintu satu ke pintu yang lain ya teman-teman Atau dari kubah satu ke kubah yang lain Nah kalau ini adalah pintu yang sebelah timur atau di bawah kubah kecil yang sebelah timur ya teman-teman Desainnya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi Di sisi selatan masjid di sini banyak sekali makam-makam keturunan Sultan Deli Jadi kalau seumpama ke masjid ini bisa sekalian ziarah ke keturunan Sultan Deli di sini ya teman-teman Ini ornamen di bagian teras atau lorong masjid ini teman-teman Semuanya masih asli seperti pertama kali dibangun dulu ya Sekarang kita coba masuk ke bagian ruang utama masjid Kita lihat di sana ada apa aja ya Kita sudah di dalam teman-teman Hiasan dan ornamen yang ada di dalam masjid ini masih original teman-teman Masih asli seperti pertama kali dibangun dulu Coba bayangkan ini ada sekitar 100 tahun yang lalu ketika belum banyak masjid atau rumah-rumah di Indonesia yang mempunyai hiasan dan ornamen secantik ini teman-teman Sangat pantas kalau biaya pembuatan masjid ini mencapai 1 juta golden Kalau dirupiahkan sekarang kira-kira berapa ya teman-teman Karena nilai tukar sekarang sama dulu mungkin berbeda kali ya Untuk masuk ke ruang utama masjid ini disini terlihat ada 7 pintu teman-teman Arsitektur masjid ini adalah perpaduan antara arsitektur khas India, Spanyol, dan Timur Tengah Lantai dan tiang penyangga terbuat dari marmer berkualitas tinggi yang diimpor dari Jerman dan Italia Kualitasnya sangat bagus sekali ya Bahkan sampai 100 tahun lebih kondisinya masih cantik seperti ini Sedangkan kaca jendela ini terbuat dari kaca patri yang diimpor dari Cina ya teman-teman Ini juga sangat bagus sekali Termasuk lampu gantung ini diimpor juga dari luar negeri, tepatnya dari Perancis Sedangkan pintu ini terbuat dari kayu Ini sangat kuat dan sangat kokoh sekali Ini pun masih asli seperti pertama kali dibangun dulu teman-teman Memang masih dipertahankan sampai sekarang Kalau yang ini adalah mimbar yang digunakan untuk acara-acara tertentu Bahan yang digunakan kayu Sedangkan untuk ukiran dan arsitekturnya Ini lebih ke khas India ya teman-teman Masjid yang dibangun diatas lahan seluas 13.200 Menter persegi ini masih sangat terjaga dan terpelihara sekali teman-teman Sama halnya dengan namanya Al-Mashun Yaitu artinya dipelihara Selain sebagai tempat tujuan wisata bagi orang-orang muslim Di masjid ini juga diperbolehkan bagi orang-orang non-muslim Yang ingin berwisata ke tempat ini Tentunya harus patuh dan taat Dengan peraturan yang ada di masjid ini ya Sekarang kita coba masuk ke tempat wudhu pria ya teman-teman Kita lihat bagaimana di dalamnya Nah ini tempat wudhunya Masih sangat bersih dan terjaga sekali ya Dan ini adalah toiletnya Jadi tempat wudhu dan kamar mandi ini Bangunannya terpisah dari bangunan utama masjid ya Baik teman-teman Untuk video kali ini sampai disini saja dulu Semoga bermanfaat Jika ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih sudah menonton Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saatnya pulang ke rumah teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton